Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bejuang Silaturahmi Oke teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan menampilkan cara perontokan wijen Nah ini kawan-kawan ketika terik matahari sudah menyengat Ini jam 12 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian berat Dari siang hari ini kawan-kawan bisa dilihat ya Nah ini waktu perontokan sangat gampang Jadi gak usah dipukul gak usah diapa-apakan Nah tinggal dijungkir sepertinya sudah turun Nah itu taburan wijennya sudah turun ke bawah kawan-kawan Bisa diperhatikan ya oke seperti ini Ini sudah jatuh semua itu biji-biji wijen Biji-biji lengah itu sudah jatuh semua Nah ini penjemuran 4 hari kawan-kawan Jadi sudah coklat seperti ini oke jadi keluar semua ini ya Apalagi di ujungnya itu ditaruh bawah dipukul dikit-dikit udah Rontok semua wijennya jadi perawatannya sangat gampang Bisa dicoba kalau terlalu berat ya untayanya itu gak usah besar-besar Bisa kecil-kecil dan kalau untayanya kecil-kecil itu lebih mudah keringnya Nah tinggal kita sisihkan Terus besok kita ambil lagi Dilihat kalau masih ada yang berwarna hijau berarti masih belum tuntas Perlu diulangi langkah-langkahnya Jadi seperti ini kawan-kawan Ini kalau nanti sudah rontok semua Yang ini dijemur lagi Yang sudah di rontokkan dijemur lagi Seperti ini Ini hasil dari perontokan ini tadi kawan-kawan Putih bersih ya Bisa diperhatikan Seperti ini Terus langkah selanjutnya bagaimana Langkah selanjutnya Kita lakukan penyaringan Nah ini kawan-kawan Penyaringannya Disaring pakai Ada yang menyebutnya jaipong Ada yang menyebutnya rege Yang jelas itu saringan Tapi ini saringan lembut yang dipakai buat Nyaring Tiwul kawan-kawan Tiwul itu makanan khas Dari Jawa Yang berasal dari ketela pohon Pakai seperti ini kawan-kawan Ini sudah bersih Tinggal nanti kita kipas Kalau sudah kita kipas Hasilnya menjadi lengah Atau wijen yang sangat Glowing Nah ini Ini kalau petani melihat seperti ini Khususnya petani lengah Atau petani wijen Pasti Sudah berbunga-bunga Kawan-kawan Karena Hasilnya bagus Dan Terik mataharinya cukup Bersahabat Jadi wijennya Kalau tidak ada wijen itu Warnanya Glowing Seperti ini kawan-kawan Putih bersih Dan kandungan minyaknya Juga banyak Kalau seperti ini Oke bisa diperhatikan ya Demikian review singkatnya Salam Silatuh Terima kasih Dadah Dadah Terima kasih.